Terima kasih Mas Agus, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, selamat salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman jurnalis yang saya banggakan, terima kasih atas waktu, kesetiaan dan kesabarannya. Saya tahu banyak pertanyaan disampaikan di grup-grup WA jurnalis yang kita juga bergabung. Dan memang kita merencanakan untuk menyampaikan beberapa informasi setelah rapat terbuka, pleno terbuka pada siang hari ini. Yang pertama, sebagaimana disampaikan Mas Agus baru saja, tentu kami semua mengucapkan Alhamdulillah bersyukur atas proses rapat pleno terbuka. Nah, hasil pemilu pasca putusan PHBU jilid 2, biasanya kami sebutnya, di Mahkamah Konstitusi yang selesai pada tanggal 19 kemarin. Dan kita sudah tuangkan dalam berita acara maupun surat keputusan. Dan demikian, maka seluruh rangkaian PHBU sudah selesai dan hasil pemilu sudah kita bisa dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Idam. Dan mungkin update Bilgada disampaikan oleh Mas Yulana Suterajat. Nah, yang ingin kami sampaikan berkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam, ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar. Bahwa KBU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini, sudah menembul langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami berkemarin, tanggal 21, bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindaklanjut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman, dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Bill Press, putusan nomor 90, yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindaklanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal. Dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindaklanjuti ini, karena dulu pada Bill Press kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindaklanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024, hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam, untuk bentuk tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke halayak, ke jajaran lebat, kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Nah, bentuk jalur-jalur konsultasi dan apa yang kita lakukan ini semata-mata tertib prosedur sebagaimana pengalaman yang sudah pernah kita alami, kita dapati dalam penindaklanjutan pelaksanaan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, saya persilahkan nanti Mas Idam, Mas Derajat untuk menambahkan. Terima kasih. Ya, teman-teman yang saya hormati, jadi prinsipnya saat ini tahapan terdekat adalah pendaftaran pasangan calon di Pilkada Sentak 2024. Kami sudah melakukan banyak hal pembekalan kepada seluruh, ya, pada seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Wawak dan Kota karena pendaftaran tinggal hitungan hari lagi tanggal 27, 28, dan 29. Di sini akan seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Wawak dan Kota sudah siap melaksanakan pendaftaran bagi pasangan calon. Berikutnya saat ini juga KPU tengah mempersiapkan rancangan PKPU, yaitu tiga rancangan PKPU, yaitu PKPU tentang kampanye untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kemudian rancangan PKPU untuk dana kampanye, dan yang ketiga adalah PKPU, rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungkutan suara dan penghitungan suara. Dan prinsipnya akan segera dibelar konsultasi terkait agar segera diterbitkannya tiga rancangan PKPU tersebut untuk menjadi dasar dalam proses tahapan Pilkada Serentak 2024. Salah saya itu ya update-nya untuk Pilkada Serentak 2024. Terima kasih. Baik, itu teman-teman ya. Terima kasih. Demikian kompres yang bisa kami lakukan sekaligus memberikan beberapa perkembangan informasi terkait dengan seputar pelaksanaan Pilkada yang akan kita hadapi, apakah itu menyangkut rancangan peraturan KPU, termasuk kemudian situasi-situasi yang saat ini berkembang, bagaimana kemudian KPU merespon dalam bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu kami tidak akan masuk ke kontroversi yang muncul di seputar. Itu dia tadi respons dari KPU soal putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada yang kemudian disebut adalah akan mengagendakan rapat konsultasi bersama dengan DPR. Apakah kemudian sikap KPU ini jika nanti tidak ada konsultasi dengan DPR akan sama nanti tahapannya seperti putusan MK, putusan nomor 90 soal batas usia Capres-Cawapres pada kala awal 2024 lalu soal batas usia Capres-Cawapres di pemilu 2024? nanti saya akan bahas usia jeda di Berkinius Kompas TV.